Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suri Atmojo Hari ini saya akan membahas tentang Materi struktur data Khususnya adalah sorting Mari kita simak materinya Materi sorting itu adalah Materi yang cukup Populer untuk Materi struktur data Karena materi ini adalah materi Yang dasar sekali Yang harus dikuasai oleh Para programmer ataupun Para praktisi yang Menekuni bidang teknik Informatika Materi ini merupakan salah satu Proses yang Banyak dijumpai Jadi sorting itu Banyak dijumpai di Beberapa aplikasi Penerapan Di komputer Nah sorting ini Membuat data Disusun secara Atas ke bawah Atau bawah ke atas Pengurutan Dari 0 ke 10 Atau sebaliknya Dari 10 ke 0 Jadi pengurutannya Mau ascending Biasanya kita mengenal istilah ascending Atau descending Seperti itu ya Nah Apa sih manfaat dari sorting ini Data yang telah disorting Dalam sebuah laporan Itu biasanya nanti akan Memudahkan kita Untuk membacanya Atau memahaminya Selain itu juga Pada penerapan Selanjutnya Kalau kita sudah Melakukan sorting Biasanya sangat Memudahkan kita Untuk melakukan Searching Atau pencarian Sebuah data Seperti itu Berikutnya adalah Penerapan Penerapan Sorting Itu Bermacam-macam Ya Penerapan Penerapan Sorting Atau penerapan Penerapan Pengurutan Itu ada Atau kita Sangat mudah Sekali menemukannya Contohnya Di Yellow Page Misalnya Di Yellow Page Itu kan Informasi Telepon Diurutkan Mulai dari Nama pengguna A sampai Z Seperti itu ya Lalu Misalnya Penerapan selanjutnya Ada di Kamus ya Kamus itu Berisi sebuah Kata-kata Nah Kata-katanya Sudah diurutkan Juga Dari A sampai Z Seperti itu Lalu Misalnya Penerapan berikutnya Ada di Misalnya Kalau di perusahaan Penjualan Itu ada di Laporan penjualan Nah Biasanya Pengurutannya Bisa dari Produk yang Paling laris Hingga Produk yang Kurang laris Kebarikannya Atau Produk yang Kurang laris Sampai ke Produk yang Paling laris Atau bisa juga Transaksi yang Paling banyak Ya Transaksi di Produk yang Paling banyak Sampai Barang yang Transaksinya Sedikit Seperti itu Berikutnya Penerapan Sorting Kita bisa Menjumpai Di File-file Komputer Kita bisa Melakukan Sorting Dari Yang ukurannya Filenya Paling Kecil Hingga Ukurannya Yang paling Besar Seperti itu Lalu Kita juga Bisa Menemukan Penerapan Sorting Di Indeks 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 Buku Indeks Buku Daftar Daftar Istilahnya Biasanya Juga Diurutkan Dari Huruf A Sampai Huruf Z Lalu Ada Juga Glosari Glosarium Itu Juga Diurutkan Dari A Sampai Z Seperti Itu Berikutnya Adalah Model Pengurutan Model Pengurutan Itu Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Model Pengurutan Itu Ada Dua Ada Yang Pengurutannya Naik Atau Istilahnya Adalah Ascending Ada Yang Model Pengurutannya Adalah Turun Atau Kebalikannya Dari Ascending Descending Seperti Itu Nah Pengurutan Naik Ini Biasanya Modelnya Itu Dari A Ke Z Atau Dari Angka Kecil Ke Angka Besar Sebaliknya Untuk Pengurutan Yang Turun Itu Dari Z Ke A Descending Seperti Itu Lalu Teknik Pengurutan Data Disini Ada Bermacam Teknik Pengurutan Data Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Teknik Bubble Short Lalu Ada Teknik Yang Berikutnya Ada Insertion Short Lalu Ada Istilah Lagi Tekniknya Selection Short Ada Quick Short Lalu Merge Short Lalu Hips Short Lalu Ada Lagi Binary Short Nah Disini Yang Paling Simple Adalah Tiga Yang Saya Sebutkan Di Awal Tadi Yaitu Bubble Short Lalu Ada Insertion Short Dan Berikutnya Ada Selection Short Kita Bahas Satu Per Satu Dari Tiga Algoritma Yang Paling Dasar Nah Algoritma Bubble Short Itu Merupakan Teknik Pengurutan Data Yang Membandingkan Membandingkan Setiap Elemen Data Dengan Seluruh Elemen Didekatnya Dan Melakukan Penukaran Jika Memenuhi Kriteria Tertentu Metode Ini Merupakan Cara Yang Paling Sederhana Dalam Pengurutan Data Sehingga Metode Ini Sangat Cepat Untuk Menangani Data Yang Jumlahnya Sedikit Nah Teman-teman Perlu Pahami Bahwa Bubble Short Ini Sangat Sederhana Terus Pint Untuk Melakukan Sorting Itu Bisa Sangat Cepat Jika Datanya Tidak Banyak Jika Datanya Sedikit Maka Kalau Dia Berjalan Dengan Cepat Untuk Data Yang Sedikit Sehingga Misalnya Kita Menemukan Sebuah Data Yang Banyak Ingin Kita Sorting Jangan Memangkan Bubble Sort Karena Dia Pasti Akan Menyita Waktu Menyita Waktu Menyita Waktu Atau Jadi Lebih Lama Nah Kita Bisa Kita Bisa Lihat Visualisernya Saya Menggunakan Aplikasi Algoritms Ini ya Algoritms Untuk Mensimulasikan Bubble Short Mensimulasikan Metode Atau Teknik Pengurutan Bubble Short Nah Misalnya Disini Ada Angka 3 2 9 7 6 5 4 1 8 Nah Bubble Short Itu Cara Mengurutkannya Adalah Dengan Cara Mengecek Antara Yang Paling Kanan Dengan Yang Paling Kiri Seperti Ini 1 Dengan 8 Tadi Saya Ulang Lagi Misalnya 1 Dengan 8 Paling Kecil Mana Antara Angka 1 Dengan Angka 8 Jika Sisi Kanan Sisi 8 Ini Lebih Besar Dari Angka Sisi Kirinya Maka Tidak Perlu Ditukar Berikutnya Step selanjutnya Adalah Membandingkan Sisi Kanan Yang Berikutnya 1 Dengan Sisi Kirinya 1 Dengan 4 Maka Lebih Kecil Mana Misalnya Lebih Kecil Pastinya Lebih Kecil 1 Sisi Kanan Maka Aturannya Harus Ditukar Jadi Seperti Ini Berikutnya Seterusnya 1 Dengan 5 Lebih Kecil Mana Sisi Kanan Atau Sisi Kiri Sisi Kanan 1 Atau Sisi Kiri 5 Pastinya Lebih Kecil Yang Sisi Kanan Maka Ditukar Begitu Seterusnya Hingga Angka 1 Ini Berada Di Paling Pojok Atau Paling Sisi Kiri Seperti Itu Nah Jika Angka 1 Ini Sudah Berada Di Indeks Paling Kiri Maka Misalnya Ini Kita Buat Anggap Sebuah Ray 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 Indeks 9 Indeks Nah Maka Kalau Jika Perulangan Pertama Angka Satunya Sudah Berada Di Kiri Nanti Pengecekannya Ada Di Indeks Yang Kedua Karena Ray Biasanya Dimulai Dari 0 0 1 Berikutnya Sekarang Kita Ngecek 8 Dengan 4 Lebih Kecil Mana Sisi Kanan Sisi Kiri Masih Lebih Kecil Sisi Kiri Maka Next Seperti Itu 4 Dengan 5 Lebih Kecil 4 Maka Swap Atau Ditukar 4 Dengan 6 Lebih Kecil Mana Lebih Kecil Sisi Kanan Atau 4 Maka Diswap Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya 4 Dengan 2 Lebih Kecilnya 2 Maka Tidak Diswap Angka 4 Sekarang 2 Dengan 3 Lebih Kecil Mana Lebih Kecil Angka 2 Maka Diswap Stop 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 Jika Indeks Sudah Sampai Lebih Dari Angka 1 Sisi Indeks Kirinya Begitu Seterusnya Hingga Dia Urut Seperti Ini Oke Seperti Ini Dia Nah Ini Sudah Urut Dicek Lagi Sudah Urut Terakhir 9 Dengan 8 Sudah Urut Seperti Ini Bubble Short Ini Bubble Short Oke Berikutnya Adalah Metode Insertion Short Inserion Short Metode Insertion Short Ini Dijelaskan Bahwa Metode Pengurutan Seleksi Dimana Merupakan Suatu Metode Yang Melakukan Pengurutan Dengan Menyisipkan Data Yang Belum Urut Kedalam Bagian Data Yang Telah Diurukan Nah Konsepnya Seperti Bermain Kartu Seperti Orang Yang Sedang Bermain Kartu Selalu Berusaha Untuk Membuat Kartu Dalam Kedan Urut Jika Pemain Mendapat Kartu Baru Kartu Akan Disisipkan Pada Lokasi Yang Membuat Kartu Itu Akan Tetap Urut Jadi Seperti Orang Bermain Kartu Jika 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 Kita Dapat Kartu Kita Sisipkan Jika Kita Dapat Kartu Lagi Kita Sisipkan Kita Selalu Membuat Kartu Yang Kita Pegang Ini Harus Selalu Urut Modelnya Seperti Itu Disini Ada Gambarnya Disini Ada Gambarnya Jadi 85 Seperti Ini Dengan 12 Lebih Kecil Mana Nah Ini Selalu Disisipkan 12 12 Ditaruh Di Sebelah Kiri 85 Geser Seterusnya Nah Seperti Ini 85 Lalu 12 85 59 Nah 85 Digeser 59 Disisipkan Insert Insertion Sort Modelnya Kayak Menyisipkan Lebih Jelasnya Kita Lihat Di Algoritma Visualizer Modelnya Seperti Ini Insertion Insertion 32 97 65 4 1 8 Step Seperti Ini 3 Kita Ambil Untuk Index Awalnya 3 Kita Tandai Bahwa Dia Index Awalan 2 Kita Ambil Setelah Itu Ditukar Dengan Index Awalnya Seperti Ini Maka 2 3 Sudah Kita Swipe Berikutnya Next Index Berikutnya 9 Berarti Index Karena Array 0 1 2 Index Kedua Kita Cabut Setelah Itu Kita Lihat Kita Lihat Terus Index Kita Geser Giser Giser Indeks Ke 2 9 Kita Ambil Kita Cek Apakah Lebih Besar Dari 2 Index Berikutnya Sekarang Kita Cabut Lagi Index Ketiga 7 Kita Lihat Lagi Apakah 7 Ini Masih Masih Lebih Kecil Atau Bisa Kita Sisipkan Antara Index 2 3 Dan 9 Maka Kita Swipe Dengan Index Kesebilan Sorry Index 0 1 2 Index Kedua Yang Isinya 9 Itu Kita Swipe Seperti Itu Berikutnya 6 Kita Ambil Kita Sisipkan Lagi Antara 7 Dan 9 Misalnya Kita Cek Apakah Bisa Disisipkan Antara 7 Dan 9 Oh Tidak Maka Cek Lagi 3 6 7 Nah Seperti Jadi Sama Kayak Orang Bermain Kartu Ya Seperti Ini Ambil Diurutkan Ambil Diurutkan Ambil Diurutkan Nah Seperti Ini Modelnya Ini Untuk Yang Insertion Short Berikutnya Adalah Algoritma Yang Bisa Kita Pakai Untuk Mengurutkan Yang Paling Dasar Itu Adalah Selection Short Selection Short Selection Short Ini Disebut Pushdown Short Pada Pengurutan Dengan Teknik Ini Mula Mula Suatu Penunjuk Bisa Kita Beri Nama Sebuah Post Awal Menuju Ke Lokasi Awal Pengurutan Data Pertama Kali Penunjuk Menunjuk Ke Index 0 Atau Awal Array Kemudian Dicari Bilangan Terkecil Yang Berada Pada Posisi Dari Pos Awal Hingga Index Elemen Terakhir Isi Elemen Dengan Bilangan Terkecil Tersebut Dicatat Pada Posisi Min Apabila Nilai Pos Awal Tidak Sama Dengan Nilai Pos Min Elemen Yang Ditunjuk Kedua Penunjuk Tersebut Ditukarkan Apabila Apabila Cara Tersebut Dilakukan Dari Pos Awal Bernilai 1 Hingga N Min 1 N Menyatakan Jumlah Data Data Dalam Array Akan Terurukan Jadi Ada Pos Pos Awal Pos Min Lebih Jelasnya Kita Bahas Di Algoritma Visualizer Kita Buka Selection Short Step Awal Adalah Kita Ngecek Dari Keseluruhan Data Kita Cek Mana Yang Angkanya Paling Kecil Di Sini Ditemukan Angka Yang Paling Kecil Nilai Minimal Nya Adalah 1 Berikutnya 1 Langsung Kita Tampung Di Ray Yang Paling Kiri Atau Indeks Yang Paling Kecil 0 Seperti Itu 1 Langsung Diambil Langsung Ditaruh Paling Kiri Geser Digeser Angka Yang Lainnya Berikutnya Indeks Sudah Berubah Bukan Dari 0 Tapi Ke 1 1 Sampai Indeks Dicek Mana Angka Yang Paling Kecil Cari Min Yang Paling Kecil Oh Ternyata 297 65 4 38 Ini Yang Paling Kecil Adalah Angka 2 Maka Langsung Diambil Setelah Taruh Di Indeks Setelah Indeks Ke 0 Tadi Indeks Adalah Indeks Ke 1 Indeks Ke 1 Nah Seperti 1 2 Indeks Ke 0 Dan Indeks Ke 1 Dalam Array Tersebut Sudah Urut Berisikan Angka 1 Dan Angka 2 Ya Seperti Berikutnya Sekarang Indeks Berapa Yang Perlu Kita Cek Tentu Saja 0 1 2 0 1 2 Ini 0 Isinya 1 Yang 1 Isinya 2 Yang 2 Isinya 9 Berarti Dari 9 Sampai 8 Angka 9 Sampai 8 Ini 9 8 Ini Kita Cari Yang Min Tentu Saja Min Adalah Angka 3 Sehingga Angka 3 Ini Kita Taruh Lagi Di Indeks Nomor 2 Berikutnya Kita Cek Lagi Indeks Nomor 3 Sampai Indeks Terakhir 7 6 5 4 9 8 Yang Paling Kecil 4 Dan Seterusnya Seperti Ini Seperti Ini Ini Algoritma Yang Paling Sederhana Yaitu Bubble Short Insertion Short Dan Selection Short Masih Banyak Metode Atau Algoritma Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Sorting Tidak Akan Dibahas Di Video Ini Saya Akan Membahas Di Video Berikutnya Sekiranya Jika Teman Teman Merasa Mendapatkan Sebuah Ilmu Dari Sharing Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Akhir Dulu Untuk Sharing Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh